Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi rohbi Karena atas ridonya lah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat bernafas Sehingga kita bisa bertemu lagi melalui channel ini Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada jungjungan kita Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, para sahabatnya Dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Sahabat sekalian Tentu saudara tidak asing dengan kisah Nabi Musa Alaihi Salam dan Firaun Nabi Musa Alaihi Salam ditugaskan Allah untuk mendakwahi Firaun dan para pengikutnya yang musyrik Dimana mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan yang kuat Nabi Musa Alaihi Salam sadar Bahwa tugas ini adalah tugas berat yang diembannya Maka beliau membaca doa ini Permohonan Nabi Musa Alaihi Salam ini Dikaitkan oleh beberapa ulama dengan riwayat yang menyatakan bahwa ketika kecil Beliau pernah menarik jenggot Firaun dan menyakitinya Sehingga ia marah dan menyangka bahwa Nabi Musa memiliki kekuatan gaib Untuk itu, Firaun mengujinya dengan menyodorkan kepadanya kurma dan bara api Ternyata tangan Nabi Musa yang semula bermaksud mengambil kurma dialihkan oleh malaikat Sehingga mengambil bara api dan memasukkannya ke dalam mulutnya Sejak saat itu, lidahnya kaku bagai terbelenggu Nabi Musa berdoa agar Allah melepaskan kekakuan lidahnya dan memperlancar beliau dalam bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani Agar bangsa Israel bisa memahami apa yang dibicarakannya Nabi Musa dibesarkan dalam lingkungan istana Firaun yang menggunakan bahasa Mesir kuno Ini menyebabkan Nabi Musa tidak sefasih Nabi Harun dalam berbahasa Ibrani Yaitu bahasa Bani Israel, di mana beliau diutus kepada mereka Karena itulah, Nabi Musa berdoa agar Allah melepaskan kekakuan lidahnya Dan memperlancar beliau dalam bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani Agar bangsa Israel bisa memahami apa yang dibicarakannya Ada pun doa yang dimaksud adalah surat Toha ayat 25-28 Yang berbunyi, Robishroh Li Sodri Wayasir Li Amri Wahlu, Uqdatan Milisani Yafkou Kouli Yang artinya, Ya Tuhanku Lapangkanlah untuk kudadaku dan mudahkanlah untuk keurusanku Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Kita membaca doa ini agar Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan dada Memudahkan urusan Dan melepaskan kekakuan lidah agar orang lain dapat memahami apa yang kita bicarakan Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat Silahkan share video ini barangkali ada saudara seiman lain yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh